Intro Taukah kamu bahwa setidaknya petir terjadi sebanyak 1 miliar kali per tahun? Dari jumlah tersebut, hanya 20% pelepasan petir yang sampai ke permukaan bumi. Sedangkan 80% pelepasan petir terjadi di dalam awan. Petir sangatlah berbahaya. Suhunya bisa mencapai 30 ribu derajat Celcius dengan energi yang dibawa mencapai 100 juta volt dan 30 ribu ampere. Dengan kekuatan petir yang begitu mengerikan, maka muncul pertanyaan. Apa yang akan terjadi pada pesawat jika pesawat yang sedang terbang tersambar petir? Apakah pesawat bisa selamat? Menurut data dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau IATA, pesawat terbang komersial bisa tersambar petir sekali setiap 1000 jam penerbangan atau bisa diasumsikan dengan 1 sambaran petir per pesawat per tahun. Umumnya, pesawat tersambar petir pada ketinggian 5.000 hingga 15.000 kaki dan seringkali terjadi setelah take off atau saat bergerak turun. Kemungkinan tersambar petir akan menurun ketika pesawat terbang di ketinggian yang lebih tinggi, yaitu di atas 20.000 kaki. Umumnya, pesawat terbang komersial terbang di ketinggian antara 30.000 sampai 38.000 kaki. Dalam kebanyakan kasus, insiden sambaran petir lebih banyak terjadi selama musim semi dan musim panas. Sekitar 70% sambaran petir terjadi saat sedang hujan, dan sekitar 32% sambaran petir terjadi tanpa badai petir. Sambaran petir dipicu oleh pesawat itu sendiri yang terbang di wilayah awan yang bermuatan beda potensial positif negatif yang tinggi. Pesawat bisnis dan pribadi yang ukurannya lebih kecil dianggap lebih jarang tersambar petir karena ukurannya yang kecil, dan karena lebih dapat menghindari cuaca dan awan yang berpotensi menghasilkan petir. Meskipun terdengar mengerikan, sebetulnya sambaran petir ke pesawat adalah sebuah hal yang relatif umum. Namun begitu, sambaran petir jarang menimbulkan ancaman bagi keamanan operasional pesawat. Pesawat terbang standar sudah dilengkapi dengan proteksi sambaran petir yang ekstensif untuk menahan sambaran petir. Dilansir dari The Time, Prof. John Hansman, seorang Prof. Aeronautica dan Astronautica dan juga Direktur Pusat Internasional untuk Transportasi Udara di MIT, mengungkapkan bahwa pesawat komersial standar telah dirancang untuk menghadapi sambaran petir. Semua pesawat komersial akan melalui serangkaian pengujian ketat untuk memastikan pesawat telah memenuhi standar keselamatan. Seperti apa standar keselamatannya? Yang pertama yaitu ada bagian luar pesawat terbuat dari kulit logam dengan ketebalan yang cukup untuk menahan sambaran petir. Kulit logam tersebut merupakan perlindungan dasar yang juga berfungsi mengontrol masuknya energi elektromagnetik ke kabel listrik pesawat. Yang kedua ada kulit di sekitar kabin dan kompartemen interior dirancang dengan jaringan logam yang memberikan lapisan perlindungan tambahan. Lapisan ini menghantarkan listrik melalui bagian luar kapal, sehingga dapat melindungi awak, penumpang, dan juga jaringan elektronik dari tegangan apapun. Proteksi ini lahir dari penerapan teknik sangkar Faraday. Yang ketiga ada badan pesawat yang akan lebih rawan tersambar petir akan menggunakan pelindung bandel kawat atau foil yang diperluas, lapis aluminium flam, kawat logam tertanam, dan lain sebagainya. Petir biasanya menyambar pesawat pada satu area tertentu, kemudian keluar pada area lain. Area pesawat yang rawan tersambar petir adalah radome, badan pesawat bagian depan, nacelle, empenage, dan juga ujung sayap. Untuk alasan keamanan, pesawat yang tersambar petir di tengah penerbangan akan menjalani pemeriksaan saat mendarat. Namun dalam banyak kasus, pesawat hanya mengalami sedikit kerusakan minor. Sebagian besar penumpang pesawat bahkan tidak menyadari bahwa pesawat yang mereka tumpangi telah tersambar petir. Insiden mematikan terakhir pesawat tersambar petir adalah pada tahun 1967 di Amerika Serikat, di mana sambaran petir menyulut ledakan di tangki bahan bakar. Jadi penyebab utama pesawat jatuh karena ledakan tangki, bukan karena sambaran petir. Sejak saat itu banyak teknik yang dikembangkan untuk mengurangi sambaran petir pada pesawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.